Ya pemirsa, berita selanjutnya berasal dari Otoritas Jasa Keuangan yang menilai bahwa daya tahan ekonomi syariah di tengah masa pandemi COVID-19 cukup kuat. Tercemin dari peningkatan pertumbuhan aset sektor ekonomi syariah hingga 20,61% menjadi Rp1.639 triliun. Otoritas Jasa Keuangan menilai daya tahan ekonomi syariah di tengah masa pandemi COVID-19 cukup kuat, di mana hal itu dapat terlihat dari peningkatan aset yang ada di sektor ekonomi syariah. Selain itu, peningkatan aset tersebut juga didorong dari semakin banyaknya lembaga keuangan syariah. Berdasarkan data OJK saat ini terdapat 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan ada 162 BPR syariah. Sementara untuk di pasar modal terdapat 464 saham syariah, 145 suku korporasi, serta ada 282 reksadana syariah, dan ada 66 suku kenegara. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso menjelaskan melihat daya tahan ekonomi syariah di tengah pandemi COVID-19, OJK akan mendorong peran penting ekonomi syariah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. Menurutnya peran dan potensi ekonomi syariah sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan syariah memiliki daya tahan dan semangat yang tinggi untuk dapat bertahan dan siap mendukung percepatan program pemulihan ekonomi nasional kita. Kedepannya OJK sudah memiliki arah pengembangan ekonomi syariah di dalam negeri di antaranya yaitu pengembangan ekosistem, kapasitas, demand, dan digitalisasi. Dari Jakarta, Gilang Praditya, IGX Channel. Terima kasih telah menonton!